Sidang perdana gugatan 204 triliun rupiah yang dilayangkan terhadap Gibran digelar di pengadilan negeri Solo pada Kamis 30 November hari ini. Sidang gugatan itu dilayangkan oleh alumnus UNS Ariono Lestari pada Gibran terkait batas usia Capres-Cowapres. Tak hanya Gibran, Ariono juga menggugat Almas Saki Biru yang menjadi pemohon uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia Capres-Cowapres. Menanggapi hal ini, Gibran Raka Buming Raka terlihat santai dan menyatakan kalau hal tersebut sudah ada yang mengurus. Namun saat ditanya siapa yang mengurus sidang tersebut, Gibran enggan menjawab. Humas pengadilan negeri Solo, Bambang juga membenarkan sidang perdana digelar hari ini. Sebelumnya, Ariono melalui kuasa hukumnya tim giliran berantakan atau Gibran mengajukan gugatan kepada Gibran dan Almas. Almas sendiri dinilai mempermainkan forum uji materi. Pasalnya Almas sempat mencabut permohonan, lalu menarik lagi pencabutan permohonan tersebut. Almas juga diduga memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta. Lalu untuk Gibran, Ariono menilai pencalonan Gibran sebagai Cawapres dengan dasar putusan yang sangat kontroversial. Menurutnya, pencalonan tersebut dinilai merugikan hak-hak sipil warga Indonesia. Terima kasih telah menonton!